Fuji Girang terima tantangan Atta Halilintar tanding bulu tangkis minggu ini usai kalahkan tim Torik di pertandingan bulu tangkis baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji berhasil menjadi juara dalam pertandingan bulu tangkis yang diadakan KW Entertainment di tenis Indor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bersama dengan sang kakak, Fadli Faisal, Fuji berhasil mengalahkan Christy dan Gabriel Prince, yang bermain di bawah tim Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Tentunya, Fuji tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas kemenangan yang diraih. Padahal sebelumnya, ia sempat ragu lantaran kondisi Fadli Faisal yang telah terlihat kelelahan mengimbang irit melawan mereka. Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya ai, Fadli, udah capek banget. Tapi alhamdulillah, menang, ungkap Fuji sembari tersenyum. Adapun dalam pertandingan bulu tangkis tersebut, Fuji sangat mengandalkan kehalian sang kakak. Hal itu lantaran Fuji merasa cukup kesulitan menghadapi serangan dari lawan. Koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu, silau. Gak bisa lihat apa-apa, paparnya. Lebih lanjut, Fuji mengakui juga jika persiapannya untuk mengikuti turnamen ini kurang matang. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, beber Fuji. Selain itu, Fuji juga mengungkap jika kemenangannya tersebut merupakan hasil doa dari Haji Faisal dan Dewi Zuryati selaku orang tuanya. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Di akhir kata, Fuji juga turut mengapresiasi dukungan para penggemar yang turut hadir memberikan semangat selama pertandingan berlangsung. Aku gak nyangka mereka bakal serama itu, tandas Fuji. Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut, Fuji kembali dipertemukan dengan sang mantan kekasih Tarik Halilintar dan tunangannya, Aliyah Masaid. Momen pertemuan itu banyak mencuri perhatian warganet lantaran sikap Fuji yang dinilai salah tingkah. Adapun saat Aliyah dan Tarik memasuki area lapangan, Fuji yang tengah duduk di bangku pemain langsung menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan para penggemarnya. Hal itu membuat banyak warganet yang berspekulasi jika Fuji belum move on dari adik ipar Aurel Hermansyah tersebut, selain itu Fuji yang kehilangan uang Rp 1,3 miliar kini bisa berharap mendapatkan keadilan. Sosok mantan Menyer yang diduga menggelapkan uang sebanyak itu kini sudah ditangkap apaat polisi. Mantan Menyer Selebgram Fuji anti-utami putri, Batara ageng resmi diringkus penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Adapun Batara ditangkap lantaran diduga melakukan penggelapan dana Fuji. Penangkapan Batara dikonfirmasi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan. Benar kita telah menahan saudara ba. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan. Ditahan sejak hari Sabtu, 29 Juni 2024, kata Andri saat dihubungi, Kamis, 4 Juli 2024. Adapun Batara ditangkap lantaran diduga melakukan penggelapan dana Fuji. Penangkapan 2 Tahun 9 5 7 9 10 7